Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sampai man, mending duduk dulu man Siap siap Nah man, ntar di atas, saya di bawah Oh bukan apa? Couple kia Enan, ga ruang nih Macet kia pak Macet lagi Macet lagi Asli Jadi, padat krisannya jadi 3 banjir macet Itu biasanya budak sekolah bubare Membiru bebek krisan namun bluedak seperti banjir Namun itu Membiru bebek membludak Oh iya iya Macetnya jadi kaya banjir Kan air itu membludak gitu Bucat gitu, kalo banjir banyak Ini jam sepanas sih, jam hiji emang baludak sekolah balik jam sepanas sih Kalo ST ya jam 12 Nah ini setengah 2 Hah, ngomong-ngomong soal membludak nih Seperti macet Saya jadi kepikiran banjir nih, kemaren sempet baca di info bdg Seperti biasa Ada Ada 16 titik di kota bandung rawan banjir Dinas pekerjaan umum atau DPU kota bandung bersiaga menyambut puncak musim hujan bulan Maret ini DPU kota bandung mencatat sedikitnya ada 16 titik daerah rawan banjir yang terbesar di beberapa luar Contohnya seperti di Cibaduyut, Pagarsi, Gede Bage dan beberapa lagi Eh mana mana banjir itu koko? Koko tidak terlalu paling di sayating itu ada perempatan banjir sendiri Sayating mah gak suka upaten itu Pas pertigaanmu ke TKI lah Itu gak suka upaten itu Nah kalo koko kesananya sebenernya nggak paling di ya di Cibaduyut Ayy Koko no Nama sih, no Karahka Mana? Immanuel Karahka Oh iya itu 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 Oh iya itu gak dicatat ya Itu sok banjir lagi ya Apa sih memang itu Citarip 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 masih karena jalannya bumpin Ya kan jalannya gitu kan Bumpin legok ke bawah gitu Faktor utamanya genangan yang ini debit air yang tinggi akibat curah hujan lebat Karakteristik banjir di Bandung kata Dedy relatif menggenang terlalu lama Ya sih memang dari kemarin hujannya emang lebat ya Faktornya ya cuaca Bukan Faktornya juga cuaca sih Sama kesadaran orang juga Selain cuaca ada air mah Kodratnya emang turun ke laut gitu Iya betul betul Jadi dia mah nyari pos dari tempat tinggi Eh jangan bukan turun ke laut Dia mah nyari dari tempat tinggi ya pasti turun ke bawah ke tempat yang lebih rendah Itu mah kodrat eh Tapi bukan salah air ya ada penyebabnya pasti Penyebabnya pasti tersendat jalannya kan Betul, saluran air tersendat Bisa dari karena terlalu kecil Sisa luaran airnya bisa jadi karena Terlambat Ayah runtah kan Terlambat Selain kecil juga ya Enggus maletik Ayah terlambat Aduh Tambah parah ya Kayaknya dicitarit kayaknya gitu loh Soalnya Asal belum pernah di Baru benerin trotoarnya aja gitu Kalau di perbagus kalau si godnya mah gak tuh digedain atau enggak gitu Nah jadi kayak ini aja Akhirnya kita gak bisa nyalahin misalkan tol air yang digede bagai sama tol air yang dipagar sih Gak bisa nyalahin juga sepenuhnya ke pemerintah Maksudnya pemerintah udah mengusahakan biar tidak banjir Cari solusi Cari solusi biar tidak banjir Tapi ternyata masih belum efektif Ya mungkin biar juga mah Ya mungkin Efektifnya ya Sampai orang-orang udah gak ada yang buang sampah sembarangan Kayaknya Itu sih intinya Ini disini aja liat nih Masih banyak daun-daun nih Siapa yang buang sampah nih Ya kalau daun mah normal Oh iya iya Kira ini ada yang buang sampah ini Tapi Mungkin juga bisa aja jadi tata kelola kota juga yang masih acak-acakan meren Iya bener 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 Jadi Gak ada resapan air Intinya resapan air kayaknya sih Iya sih Ya gitu Kan kalau misalkan Normalnya Kalau normalnya nih Hujan itu turun di gunung Misalkan turun di gunung Nah harusnya diserap dulu kan sama Tanah Iya tanah karena bantuan pohon-pohon-pohon air sekarang mah Hujan di gunung Tanah asfal Tanah asfal Tanahnya botak jadi kebon kayak di Oh iya Ditebangan sih pohon-pohonnya Jadi airnya langsung turun Langsung gitu kan Sekarang kan ketahan kuang-kuang kararia Longsor dia kan Bisa longsor Kayak gitu gitu Iya betul Atau enggak di atasnya Udah gak bisa nyerep Tanahnya udah gak bisa nyerep air Karena lo bapak beton Udah pake Cet anti itu gak sih Udah jalan kemana deh ya Jalan-jalan ini Kemana mah sana aja Dekat Taman Sejarah Ayo tuh Tampil ngajay lah Tonga aja Bersih tuh sih itu Taman Ya banjir selain di Cima Liut Gimana Bojong Soang karena itu Nah Bojong Soang mah Eta mah ga Tauan Kemarin Gimana Pas di Bojong Soang Selain banjir tadi Kemarin denger dari warga Saya baca Artikel online Cuman denger atau baca Tidak Saya denger Lihat Moti apa sih Artikel online Pikiran Rakyat Ada Yang ditusuk gitu Oh oh apa-apa cewek lah gitu itu tuh gak tau, ini sampe sekarang saya masih bingung gitu motifnya apa gitu terus barang-barangnya masih lengkap motornya kirain gak ada motif begal iya kirain begal tapi enggak gitu kayaknya dia lagi di jalan gak tau ya ini mah gambaran saya lagi di jalan ada yang nusuk mungkin motif balas dendam, dia cari pertolongan mungkin ada temannya di Telkom University jadi ketemunya tuh di belakangnya Telkom University mah sama warga jadi udah ya itu mah berita duka yang masih harus, masih jauh sih cewek lagi man, bukan cowok aduh parah pisang itu mah, ya mudah-mudahan cepet ketanggap man, karena ini tuh masih misterius gitu bisa jadi resah warganam biar ada kejelasan, ada keluarganya juga pasti biar jelas juga sih kasian juga gitu wah enggak sih itu mah life goal pisangnya mobilnya adek kayak boga motor gitu ga gawain jalan-jalan kayak motor saya juga kalo pake motor gitu mah kayak emang Vino pernah pake gitu gitu pernah dong? kantor kan pernah? kantor tapi apa itu maung pak mana? maungnya iya mah iya sih ya maungnya harus digantinya tapi beda beda gak kayak di katamsol katamsolnya diem bukannya calangnya itu mah nah jalan nah jalan iya karunya cuaca ker hujan wae ayah tukang wae ngesmendung parah tapi iya ayah orang kemana emang gak hujan bang? bener gak? di maurang hujan gede pak di kopomo udah 3 hari enggak? karunya barunya karena ngamun kopo hujan badak saya susah pulang man kalo hujan terus tapi di maurang kamari hujan badak sih di kamari eh ini kamari kamari pisang hujan badak pisang banjir tuh? genangan banyak banyak genangan selesai iya iya kalem 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 kurang ini ngalii pak ngalii jembatan robo di daerah Ciames di Gunung Mas Sigit Cipatat Cipatatnya dimana? Cipatat di Padalarang eh Cipatat di mana? Cipatat di mana? Cipatat di mana? Cipatat di mana? Cipatat di padalarang oh di padalarang? itu? Bandung Barat lah di desa-desa ya? pasti itu desa sih ini namanya juga di desa sih desa Gunung Mas Sigit kenapa emang bisa robo gitu? gara-gara banjir juga? gara-gara air deras lah sama ini pak jembatannya kemana kio tapi butuh tinggal gitu pembangunan jembatan baru menggantikan menghabiskan dana anggaran 1 miliar dan bisa lebih mungkin bukan dari bambu man iya mungkin iya mungkin jadi beton dari beton jadi lebih apa namanya? biar lebih kuat lah biar lebih kuat mungkin disitu mau dibikin LRT mana? 1 miliar oke sih 1 miliar terlalu jauh kayaknya tapi mungkin bisa sih jembatan 1 miliar kayak gitu jadi lebih kokoh gitu walaupun ada banjir iya jadi kenapa bisa 1 miliar? iya mungkin betonnya import kah? atau apa? gak tau gak tau sih pokoknya sampai sekarang tuh masih belum kayaknya masih terlalu banyak di Bandung Barat masih terlalu banyak yang kurang diperhatikan menurutnya karena mungkin Bandung Barat area-nya luas juga sih karena Bandung Barat yang diperhatikan KBB itu apa sih? lembang moka moka jang-jajaka diperhatikan iya next generation orang-orang itu mokanya selalu di support gitu kayaknya tuh kalo KBB itu terlalu lembang sentris sih lembang terus semuanya lembang wisata lembang blablablabla karena ya ketika bang ngobrol ya kurang jadi wisata yang terapa gitu ya gak tau kalo itu kan kalo itu kan wisatanya tapi ya emang pembangunannya juga kayaknya terlalu terfokus di lembang karena buat nariwisatawan juga kan iya iya jadi rasa lembang lembang kayaknya ini mah perasaan saya aja kayaknya daerah-daerah yang dipadalarang cipatat iya jadi jembatan KOA padahal ini tuh penghubung 2 desa sih sebenernya saya jadi prihatin juga emang semenjak tahun kemarin kita sempet bahas tempat wisata yang kurang ter apa terkelola nah sama KBB nya dan sekarang ternyata desa-desanya juga tidak dipantah gitu ya tidak di tidak di apalah tidak di support gitu saya tidak tau itu siapa sih? Abu Bakar oh dia orang KBB merasa terpanggil sebenernya gak di support bener bener kan tapi kayaknya warga-warganya juga tidak apa ya minta iya kayak pasrah gitu ngomong gitu warga-warganya minta makan gitu ke tetangga ga berani minta ke pemerintah buat benerin gitu ya harusnya segera di benerin karena karunya warganya warga sebenernya bisa muter buat beraktifitas kayak biasa tapi biasanya kayak gitu jaraknya lumayan asalnya kalau jembatan itu jaraknya 2 kg misalkan ke kalau gak ada jembatan itu jadi 10 kg kalau gitu jarak tepunya jadi jauh ongkos eh ongkos ya ongkos pasti lebih ini karena bensin pasti keluarnya lebih ini kan keluarnya lebih banyak kalau orang dewasa mah masih sanggup lah gitu menemukan jarak muter kasiannya anak sekolah bener gak kalau misalnya sekolah nyeberat kalau jauh ketelah yaudah ini padahal pediokli gak harus dilikinnya jika memang jauh ada apa si jason 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 ini kah rasanya Sifawan Tunggu Pak itu aja itu si gambar-gambar walikota ya pak ikon itu mah ikon di taman sejarah itu mah tanggal 25 Maret bakal ada ada debat pertama, cawalkot cawalkot? debat? disiarkan? di tv lokal sekali di tv nasional 2 kali tanggal 25 sekarang? nah hari ini, tanggal 12 eh sekarang itu tanggal 12 ya? itu semua caleg eh iyalah semua cawal cawalkot, debat namanya juga oke oke sama hari ini juga ada debat cawagum hari ini? eh cawagum dapet isu dari mana mah? cawagum, kok cawagum dapet isu dari mana? bukan dapet isu, emang ada beritanya hari ini cawagum tanggal 25 cawalkot, eh iya cawalkot kalo cawagum itu disiarkan? maknanya harus nonton kalo cawagum, kalo cawalkot gak perlu lah karena padanya bukan orang kota lah hahaha harus saya suka debat-debat kayak gitu tuh eh kalo gak salah mah tema yang pertama debat ini tuh semuanya perkenalan biar semua orang tau lah kayak track record visi misinya apa terus kalo gak salah pertama tuh pengenalan yang kedua itu pemetaan masalah yang ketiga itu programnya buat masalah ini tuh ya kita liat nanti aja siapa yang terbaik ya gak tau man eh bingung gimana nanti aja lah yaudah man nanti kita nonton bareng aja tuh kayak nonton versin sekarang nonton cakur mau gak? mendingan main poker udah oh yaudah kayak gitu pak main ini sebenernya kajero kan? belum kajero apa sih? ke Apuslitbang tempat apa sih man? liat aja di dalam lah Bandung Planning Gallery si